Prof, sebagai bagian dari sejarah dan telah mewarnai sejarah perjalanan bangsa ini, apa pesan Prof kepada generasi muda, generasi saat ini yang bakal menjadi penerus nantinya, termasuk juga Prof tentunya, pemikiran-pemikirannya begitu diperlukan hingga saat ini. Apa pesan Prof kepada kami semua? Ya, pesan saya sebenarnya kita harus menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang majemuk ini, dengan segala keragaman yang ada di dalamnya, dan kita laksanakan amanat konstitusi, demokrasi kita jalankan, dan kita memang harus cerdas secara intelektual dan mampu secara managerial untuk memanage kehidupan bangsa dan negara kita ke depan ini. Kita hidup di dalam dunia yang makin mengglobal ya, kalau kita tidak hati-hati kita bisa ditelan oleh globalisasi yang di dalamnya itu intinya sebenarnya adalah kapitalisme, sebetulnya siapa yang kuat akan matikan yang lemah. Dan saya kira tidak banyak negara-negara lain itu yang suka dengan Indonesia yang beragam dan letaknya strategis seperti ini, dan karena itu kita harus waspada jangan sampai kita diprovokasi. Nah, apabila pengalaman saya ya, apabila pemerintah pusat itu lemah, ya, daerah-daerah itu mudah diprovokasi untuk bergolak. Ya, saya menangani Papua, menangani kerusuhan Ambon, Poso, Sampit, dan lain-lain, itu kebetulan saya jadi menteri pada waktu itu. Turun ke lapangan mengatasi keadaan ini, hampir-hampir saja negara kita ini pecah ya. Pertama, jamannya Gus Dur terjadi kerusuhan Ambon dan Poso, bekali-kali saya desak Gus Dur supaya menyatakan keadaan darurat, Gus Dur tidak mau. Dia bilang, gini saja Mas Yutril, itu kayak lampu merah di jalan itu, ya, lampunya padam ya, kan kendaraan kan pada Amburadul itu dibiarin saja, lama-lama juga tertip sendiri. Gus, dia bilang, ini jangan main-main, ya, ini kalau ini bisa bunuh-bunuhan, bisa pecah kita ini semua, habis. Nah, akhirnya saya sama Pak Marsilam, sama Juntak yang agak setengah memaksa presiden juga, supaya mengumumkan keadaan darurat. Dan saya ambil tanggung jawab, sekonsep pernyataan daruratnya itu, yang dibacakan di istana malam-malam, Gus Dur duduk di korsi, ya, kemudian katakan, ini menteri kehakiman akan menjelaskan situasi pernyataan darurat di Maluku pada waktu itu. Jadi, hati-hati kita menghadapi ini semua, ya, dan karena itu, kita ini bangsa besar, ya, negara kaya sumber daya alam, letaknya sangat strategis, ya, dan, tapi kita kurang mampu, kurang cerdas dalam memanfaatkan, dan kemudian secara Mas Yutril, kita kurang mampu memanage, dan juga dalam hal marketing kita kurang mampu. Ya, dibandingkan dengan negara-negara lain sekitar kita, ya, ya, mereka, walaupun merdeka lebih belakang dari kita, mereka bisa lebih maju dari kita. Jadi, ini bisa membuat kita tertinggal. Jadi, anak-anak muda itu mesti belajar rajin-rajin, mesti praktek banyak-banyak, dan mesti melihat juga kepada pekembangan-pekembangan negara-negara lain agar kita tidak tertinggal dari mereka. Itu yang sangat penting untuk kita pikirkan. Prof, dalam konteks kebangsaan, tadi kita bicara banyak soal merawat Indonesia dengan kemajibukannya. Prof, karena apakah rukun rata negara jadi mengerti betul soal ini? Ada banyak kajian di banyak negara yang mungkin secara politik, secara demografi, secara geografi yang serupa dengan kita, banyak memilih untuk, misalnya, salah satunya adalah menjadahkan sistem multipartai. Mulai mengkanalisasi, tadi Prof datang dengan gagasan bahwa demokrasi itu adalah soal keteruakilan. Mau sekecil apapun kelompoknya, dia tetap harus punya peruakilan. Tapi kan ada sistem pemilu saat ini. Jadi, bangunan-bangunan negara yang Prof bilang tadi menjadi bagian dari apa yang Prof kerjakan ketika mendapat amanah sebagai menteri itu saat ini mendapat tantangan dalam perjalanan ya Prof. Apa yang menurut Prof harus kami jaga agar bangunan yang namanya Indonesia ini tidak kehilangan bentuknya dari apa yang dimimpikan oleh para pendiri bangsa, tetapi juga mampu menyesuaikan dengan kondisi kekinian? Ya, sebenarnya konsep tentang negara itu haruslah mencerminkan jiwa dan alam pikiran rakyatnya sendiri. Jadi, begitu juga kalau kita mau menerap satu norma hukum ya, hukum yang kita derap itu haruslah mencerminkan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Jangan kita lawan kesadaran hukum mereka itu. Dan karena itu, konsep bernegara kita ini menurut saya sudah sebagian besar sudah benar, tapi memang amendement konstitusi kita itu banyak sekali kelemahan-kelemahan di dalamnya. Yang mau tidak mau di waktu-waktu yang akan datang itu harus kita perbaiki. Tetapi memang perlu waktu ya. Begitu juga demokrasi. Demokrasi itu perlu proses belajar yang panjang ya. Bukan hanya konsep, bukan hanya tatanan hukum yang menata demokrasi itu, tapi juga sebenarnya berkaitan dengan moralitas dari sebuah bangsa. Saya selalu mengatakan kepada mahasiswa proses hukum, begini, dari sudut pandangan filsafat hukum, begini saya bilang ya. Kalau norma hukumnya itu lemah, maka yang harus diperkuat itu adalah etik. Kalau etik moralitas itu kuat, sebenarnya hukum itu tinggal mengikuti aja. Tapi kalau etik lemah, maka hukum dia harus kuat, begitu. Jadi yang paling penting bagi kita itu sebuah sistem kita bangun ke depan. Sistem, ya. Sistem kita bangun, dan norma-norma ya kita mengadop sistem-sistem yang modern, tapi jangan kita melupakan nilai-nilai yang ada pada masyarakat kita ini. Sebenarnya yang paling lemah itu kan kita dari segi etik moralitas kita lemah, dan kita tidak pernah mendidik rakyat kita itu menjadi disiplin. Betul-betul disiplin. Karena itu saya pikir ya, mestinya ke depan ini, bagaimana kita mendisiplinkan waga kita itu mulai dari anak-anak. Bagaimana ngantri di sekolah, bagaimana ketertiban dijalankan, bagaimana menghargai hak-hak orang lain. Orang tidak bisa antri, dia tidak bisa menghargai hak orang lain. Orang sudah di depan, dia potong tanpa rasa malu sedikit pun juga. Itu terjadi pada masyarakat kita. Tidak seperti itu orang Jepang misalnya, atau orang Melayu di Malaysia, tidak seperti itu. Nah jadi kita memang harus segera memperbaiki hal-hal seperti ini, terutama adalah dari segi etik yang harus diperkuat, dan kemudian juga kemampuan kita mencerdaskan kehidupan bangsa kita ini. Dan itu adalah amanat dari konstitusi kita, ya, di pembukaan Undo-Undo Dasar 1945. Itu menjadi pekerjaan yang terus-menerus harus diwujudkan, ya, Prof. Ternyata, dalam perjalanan bangsa ini. Dan yang paling penting juga, tatanan hukum harus diperbaiki. Kalau saya lihat, Pak Jokowi, Biasa Tionto, ya, mungkin beliau sudah bekerja keras, ya, membangun ekonomi, infrastruktur, dan lain-lain. Sehingga ekonomi kita bisa bertahan di tengah-tengah badai, apa namanya, krisis akibat pandemi kemarin, ya. Tapi yang titik paling lemah dari Pak Jokowi itu justru di bidang hukum, ya. Apalagi zaman Pak Harto, ya, Pak Harto, apalagi, hukum itu paling bawah dulu. Nah, sekiranya, kalau sekiranya hukum di zaman Pak Jokowi ini ditertibkan, diperbaiki, ya, tidak, apa, kadang-kadang bikin omnibus law yang baca-nya bingung, begitu, ya. Prof. Nya harus diskusi sama Pak Jokowi ini, setelah di-endorse, ya, setelah dinyatakan bahwa nanti kalau Pak Yusril mau dapat presiden sel-teresol, memenuhi presiden sel-teresol, nanti didukung. Mungkin akan lebih baik menyampaikan langsung kepada Presiden. Prof. Yusril, kami sangat menghargai kedatangan Prof. Yusril yang sudah kami nantikan sebenarnya sejak 11 Januari lalu. Gak terasa sudah, wah, sudah sejam lebih kita ngobrol soal banyak hal. Ini kalau masih sehukum pasti sudah mantengin dari tadi karena banyak sekali cerita-cerita dan pandangan-pandangan Prof yang luar biasa. Saya selalu kami doakan, semoga pemikiran-pemikiran yang masih tetap bisa mewarnai dan tentu berkontribusi besar dalam banyak hal, dalam banyak aspek. Tidak hanya dalam aspek hukum, tapaknya Prof punya banyak sisi yang perlu juga kami dapatkan nilai-nilainya. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Saya selalu buat Prof. Saya juga mau ucapkan terima kasih buat Anda yang sudah menyaksikan kami, ini sudah hari Jumat. Berarti kita baru jumpa lagi hari Senin, saya ucapkan selamat menikmati HPKan buat Anda semua. Saya Christian Grich, sampai jumpa. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel Youtube Berita 1. Like, comment, dan share video ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa.